Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Sejala Karupat Jalan gelaran Piala Dunia U17 Stadion Sejala Karupat terus mempercantik diri Dimana update-an terbaru Beberapa banner-banner Piala Dunia U17 Terus dipasang Dimana terlihat bagian pembatas tribun yang dulunya Cuma dicatkin sudah diberi banner Piala Dunia U17 Baik itu membatas tribun bawah maupun tribun atas Sehingga terlihat lebih rapi Dan tentunya lebih menambah nuansa Piala Dunia U17 di Stadion Sejala Karupat Selain itu Rumput sintetis di pinggir lapangan Yang menutupi lintasan lahir Sudah terpasang dengan rapi Begitupun dengan rumput lapangan Sudah dalam keadaan baik Dan sudah dilakukan pemangkasan Berpola refleksi cahaya Dan terlihat sudah nampak rata Intro Untuk di bagian luar Stadion juga terlihat beberapa umbul-umbul Piala Dunia U17 sudah terpasang Sehingga terlihat lebih menarik Dan menambah nuansa Piala Dunia U17 Sebagai salah satu venue Piala Dunia U17 Stadion Sejala Karupat dipastikan Sudah siap 100% Untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U17 Di Stadion Sejala Karupat Tindakan menggelar pertandingan Untuk grup D dan F Yang dihuni tim besar Seperti Jepang, Argentina, Senegal, Meksiko hingga Jerman Termasuk dua pertandingan babak 16 besar Tentunya dengan persiapan yang matang Dan stadion yang terus dipercantik Pastinya nanti Stadion Sejala Karupat Akan mendapat pujian dari beberapa negara Yang menggunakan stadion indera Yang melaga Piala Dunia U17 Cukup setelah Sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi